Intro Persib diklaim bakal jadi tim kuat di AFC Champions League 2 Kebanjiran dana melimpah, Persib borong empat pemain berlabel tim Nas Persib siap tikung persebaya demi datangkan Rizky Ridho Persib Bandung dipastikan tampil di AFC Champions League 2 musim depan TK tampil di kompetisi kasta ke-2 Asia itu diapas setelah Persib Bandung menjadi juara Liga 1 musim ini Direktur olahraga Persib Bandung, Teddy Cahyono menegaskan jika timnya akan tampil maksimal di acang yang semula bernama AFC Cup tersebut Teddy juga mengaku tidak ingin Persib menyanyiakan kesempatan ini Terlebih, ini juga menjadi parameter untuk penentuan ranking Liga Indonesia di kanca Asia AFC Champions League 2 musim depan sendiri akan menggunakan format barat dan juga timur Jelas dalam hal ini Persib akan tergabung dalam zona timur Kemudian fase grup AFC Champions League 2 musim depan akan digelar mulai 16 Agustus mendatang Pada zona timur, tim berjuluk Pangeran Biru ini kemungkinan besar akan bersuah dengan tim-tim besar Seperti Sanfrius Hiroshima dari Jepang, Junbuk Hyundai Motors dari Korea Selatan Sampai Sydney FC dari Australia Pengalaman buca nodak di kanca Asia juga tak bisa dipandang sebelah mata Ia sukses membuat beberapa tim Malaysia mampu memberikan kejutan Kolaborasinya dengan Persib yang notabene ahli dalam format turnamen menjadi modal yang bagus untuk mengarungi event ini Persib Bandung dikabarkan akan segera mendatangkan empat pemain berlebel tim Nas Indonesia untuk bertarung di Liga 1 musim depan Lantas siapa saja pemain tim Nas Indonesia tersebut? Kabar ini datang dari media sosial yang memberitakan setidaknya Persib sedang membidik pemain-pemain tim Nas Indonesia Wajar Persib membutuhkan pemain-pemain berkualitas karena akan tampil di kompetisi Asia musim depan Tim berjulukan Maung Bandung itu sedang merancang pemain yang nantinya memperkuat Persib di Liga 1 musim depan Beberapa pemain berlebel tim Nas Indonesia seperti Dimas Deraja dikadang-kadang akan segera merapat Sebab kabar dari striker tim Nas Indonesia itu yakni Persib Kabul 1973 terdegradasi ke Liga 2 musim depan Karena hal tersebut Dimas Deraja tentu saja harus mempertahankan karirnya dengan bergabung ke klub Liga 1 musim depan Ini harusnya lakukan supaya tetap dipanggil pelatih tim Nas Indonesia Sintayong Isu 4 pemain tim Nas Indonesia ke Persib ditanggapi oleh Teddy Cahyono Deputi CEO PT Persib Bandung Permatabat itu tidak bisa memastikan karena semuanya belum resmi Teddy Cahyono meminta pepotoh untuk bersabar Jika resmi maka pemain berlebel tim Nas Indonesia itu segera diperkenalkan kepada publik Pria berkacamata itu mengakui bahwa sebenarnya tidak ada pendekatan yang dilakukan Persib untuk mencari pemain berlebel tim Nas Indonesia Manajemen Persib tampaknya masih menunggu arahan dari Bojan Hodak selaku pelatih kepala Akan tetapi kedekatan Teddy Cahyono dengan tim Nas tak menutup kemungkinan itu Sebelumnya Teddy juga pernah memamerkan berfoto dengan beberapa pemain diaspora Seperti Tom Hai, Nathan Chowall dan pemain diaspora lainnya Selain itu bos Teddy juga sangat dekat dengan ketum PSSI Arik Thohir Belum diketahui secara pasti siapa saja pemain berlebel tim Nas lain Dimas Derajot yang akan diboyong Lebih lanjut Teddy Cahyono mengatakan bahwa Persib akan mempertahankan hampir semua pemain saat ini Bahkan kerangka tim Pangeran Biru pun juga tidak akan berubah Ini dilakukan setelah Persib Bandung sukses keluar sebagai juara Liga 1 musim ini Selain itu masih banyak pemain yang durasi kontraknya panjang bersama Persib Menurut kalian siapa saja penggawa tim Nas yang pantas untuk berseragam Persib nantinya? Rumor Rizki Ridho bakal pulang kampung ke Persibaya, Surabaya semakin santar akhir-akhir ini Terlebih salah satu pemain tim Nas Indonesia asal Madura United, Malik Risaldi Sudah dipastikan berseragam tim Bacul Ijo untuk musim depan Kini yang masih menjadi problem adalah di sektor pertahanan Yang menyebabkan Persibaya ngebet mencari sosok pemain yang mampu mengatasinya Apakah impian mendatangkan Rizki Ridho bisa mulus? Terlebih saat ini Persib Bandung pun berminat Langkah Persibaya, Surabaya untuk memulangkan Rizki Ridho tampaknya tidak akan berjalan mulus Hal ini dikarenakan Persib Bandung dikabarkan berpotensi akan menjegal misi Bacul Ijo Persibaya, Surabaya sangat serius untuk memulangkan Rizki Ridho dari Persija Jakarta Untuk mengarungi Liga 1 musim depan Rumor transfer back berlabel tim Nas Indonesia kian kuat berhembus pada bursa transfer Liga 1 musim depan Di satu sisi kontrak Rizki Ridho bersama Persija Jakarta masih panjang yakni hingga Juni 2026 Artinya klub manapun yang akan mendatangkan Rizki Ridho perlu menembus kontrak dari Persija Jakarta Peluang Rizki untuk berseragam Persib juga cukup besar Mengingat kedekatan punggawa Persib seperti Rahmat Irianto dan Edo Fabriansyah Kedua pemain itu menjadi sosok penting dalam memuluskan kepindahan sang back ke kota Bandung Patut dinantikan mampukah duo agen war-war-war menculik Rizki Ridho ke Bandung?